Yerni seorang ibu pedagang pakaian menangis saat terkena razia petugas gabungan di Pasar Dadakan Kawasan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Sambil terus terisak, Yerni meminta petugas mengizinkan dirinya untuk berdagang sebentar. Pasalnya jika dagangannya ditutup, ia tidak bisa mencari nafkah dan kesulitan membayar cicilan. Sebelumnya Yerni dan suaminya sudah 15 hari tidak keluar rumah untuk berdagang setelah polisi gencar melakukan razia keramaian untuk mencegah penyebaran COVID-19. Daripada anak saya mati kelaparan, tidak makan, tanpa ada bantuan apa-apa, mendingan saya nekat keluar rumah untuk berusaha. Itu pun juga tidak lama. Dari paling lama itu cuma 3 jam doang. Yerni berharap jika pembatasan sosial berskala besar diterapkan, pemerintah dapat segera merealisasikan bantuannya agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Terima kasih.